Intro Sebanyak 368 calon kepala kampung dari 118 kampung yang ada di wilayah Kabupaten Waikanan ikuti tes urin di BNNK Waikanan, Rabu 15 Maret 2023. Kepala BNN Kabupaten Waikanan, Dwi Nurmawati, SH, mengatakan tes urin yang dilakukan dimaksudkan untuk memastikan bakal calon kepala kampung tersebut bebas dari penyalahgunaan narkotika. BNNK Waikanan juga adakan program anti-narkotika yang salah satunya dengan deteksi dini melalui tes urin di mana BNNK telah melakukan MOU dengan Pemkap Waikanan. Setelah bakal calon kepala kampung lulus administrasi, maka selanjutnya pada hari ini dilakukan tes urin sebanyak 368 bakal calon kepala kampung dari 118 kampung yang ada di wilayah Kabupaten Waikanan. Sedangkan untuk hasil tes urin sendiri akan diserahkan kepada pihak PMK dikarenakan mereka yang memiliki kewenangan untuk mengumumkannya. Hari ini kita melaksanakan tes urin bagi calon kepala kampung yang di mana terdiri dari 118 kampung dengan 368 orang dari 15 ketamatan. Kami untuk hasil ini akan kami berikan menjadi satu berita acara yang mana nanti kami akan serahkan kepada Dinas PMK baik itu ada yang positif maupun yang tidak ada karena memang kami hanya sebagai panitia penyelenggara untuk kelaksanaan tes urin tetapi untuk secara pengumuman ini kami kembalikan kepada penyelenggara di mana di dalam perka kami ini adalah memang sifatnya itu adalah rahasia dan tertutup. Kegiatan tes urin dibuka pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui bahwa BNN Kauai Kanan memiliki program P4GN pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yang pertama, edukasi dengan cara memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya narkotika. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat agar ada kesibukan dan lupa untuk melakukan hal-hal negatif. Lalu yang ketiga, BNN Kauai Kanan juga memiliki tempat rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang ingin berhenti dan ingin lepas dari kecanduan narkotika itu sendiri. Tes urin bebas narkoba ini merupakan salah satu tahapan persyaratan yang harus dilalui oleh bakal calon kepala kampung di mana semua bakal calon yang akan ditetapkan sebagai calon kepala kampung harus sehat dan bersih dari narkoba. Pergaan BNN, nanti tim BNN yang akan menuju rumah sakit tempat yang sangkutan dirawat. Begitu Pak Hensok. Yang ketiga, apabila peserta bakal calon kepala kampung setelah dilakukan tes narkoba oleh BNN Kabupaten dinyatakan positif narkoba, maka dia gugur. Dari Kabupaten Waikanan, Pirman dan Adel AWN TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!